Assalamualaikum Wr. Wb Perkenalkan, nama saya Bagusutomo Santoso Putro Saya peserta program graduate trainee BATS 5 APP SINARMAS Dari tim Cemara Penempatan saya di Serangmil Di sini, saya ingin menyampaikan kesan dan pesan saya Mengikuti training online yang telah dijalankan selama 3 bulan ini Yang paling pertama, saya mengucapkan terima kasih banyak Kepada para trainer, khususnya Pak Bembi, Pak Ramlan, Pak Nugroho, dan Pak Hendrik Karena berkat beliau, saya dan teman-teman bisa merasakan training yang sangat bermanfaat Apalagi mengenai proses produksi kertas Dari awal hingga akhir Dan juga, terima kasih juga kepada para trainer pengisi materi Yang telah menyampaikan materinya Dan beberapa kondisi relapangannya Sehingga saya bisa lebih agak ada bayangan Seperti itu Dan juga teman-teman graduate trainee Sangkatan BATS 5 Karena bisa membantu saya Selama saya menjalani program ini Untuk kesannya, pertama kali saya mengikuti program ini Agak sedikit membingungkan Karena mungkin karena ini pertama kalinya online training Jadi masih ada beberapa yang masih ada hit and missnya Tapi secara keseluruhan Menurut saya Program ini sudah sangat baik Karena disini saya bisa belajar terlebih dahulu Bagaimana proses produksinya Bagaimana troubleshootingnya Karena Nantinya ketika saya bisa terjun di lapangan Saya tidak bingung lagi Bagaimana saya harus melakukan apa Dan ini alatnya apa Cuman Mungkin masih ada beberapa yang Perlu dipahami lagi Seperti itu Nantinya bisa tahu ketika di lapangan Untuk pesannya mungkin Mungkin evaluasi ketika di akhir Di akhir nanti Ketika setiap materinya Maksudnya Diberikan Ditanyakan kepada para trainee Apakah sudah paham atau belum Kemudian Apa-apa saja yang sudah didapatkan Atau bisa juga dipancing dengan pertanyaan Misal tentang materinya Tentang apa Itu bagaimana Misal bagaimana Proses dari awal Cara kerjanya bagaimana Cara mengatasinya Kalau misalkan ada masalah Seperti apa Seperti itu Jadi kita bisa Lebih tahu gitu Apakah kita sudah sesuai dengan ekspektasi Yang trainer inginkan atau belum Nah misal Dari penjelasan Kita masih kurang Itu bisa langsung Dikoreksi oleh para trainer Jadi Jadi Kesalahan yang Kesalahan penangkapan kami Bisa langsung Diperbaiki Jadi Kalau misalkan Untuk saya pribadi Kalau misalkan ada kesalahan Kemudian dikoreksi Itu lebih Lebih mudah Untuk ingat Seperti itu Jadi belajar dari kesalahan Jadi Kesalahan yang Sudah saya alami Dari menjawab pertanyaan tadi Terus juga Bisa juga Dari Setiap Atau Nggak usah setiap Atau Beberapa saat Dibuat Fokus grup discussion Jadi Kalau misalkan Fokus grup discussion Bisa lebih fokus Tentang Atirinya Jadi Kalau misalkan Ada Mengenai apa Dibahas secara Bersamaan Nah jadi Penangkapan Antara Treni satu Dan Treni yang lainnya Itu bisa Banyak gitu Jadi Jadi yang tadinya Terlalu Meluas Nanti bisa Jadi lebih Mengkucut Jadi Semuanya Punya standar yang sama Karena nantinya Kalau misalkan Kita punya Pemahaman yang berbeda-beda Takutnya Ternyata Pemahamannya ada yang salah Seperti itu Jadi Dari koreksi-koreksi itu Kita bisa Lebih Paham Nanti ketika kita Di lapangan harus Seperti apa Mungkin cukup Segitu Kesan dan pesan Yang bisa saya berikan Semoga Batch 5 ini OJT Diserang Mil Ciwi Mil Dan Lontar Mil Bisa Lancar Dan selamat Sampai Akhir program Terima kasih Oke selamat menikmati